Seorang pemotor ngamuk lawan polisi gara-gara gak terima di tilang. Sebelum ke video, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe di channel GRIMOTOR ini ya. Kalau sudah, ayo ke video. Banyak kejadian pemotor yang melanggar aturan malah ngamuk gak terima di tilang polisi. Yang terbaru muncul video pemotor ngamuk lawan polisi di jalan. Salah satunya dibagikan oleh grup Facebook komunitas Dashcam Indonesia. Video itu pun sudah ditonton oleh 5 ribu lebih mengguna. Dikutip dari keterangan, peristiwa itu terjadi di Simpang 2, Siantar Marimbun, kota pematang Siantar, Sumatera Utara. Pada video tersebut, terlihat seorang pemotor yang memakai baju hitam ngamuk dan melawan polisi. Terdengar pemotor itu pun juga menantang polisi karena gak terima kena tilang. Bahkan, terjadi aksi dorong-dorongan antara anggota polisi dengan pemotor tersebut. Sayangnya, gak jelas nih pelanggaran apa yang dilakukan oleh pemotor itu. Namun, dari sepenglihatan gilat motor, sepertinya ia tidak mengenakan helm saat berkendara. Terlihat pemotor yang marah coba menaiki motornya kembali. Namun, polisi yang gak mau melepas pemotor tersebut, mendorong badannya berkali-kali. Akhirnya, pemotor itu pun berasa duduk di atas motornya. Sayang, gak jelas nih bagaimana akhir cek cok antara pemotor dan polisi tersebut. Video ini pun bisa menjadi pelajaran untuk bikers atau pemotor lainnya. Jika kita melakukan kesalahan atau tidak talat peraturan lalu lintas, lebih baik mengakui kesalahan dan bekerjasama dengan polisi yang menilang. Nah, sekian dulu video ini ya brother. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng pemberitahuan di channel Gridmotor ini ya. Sampai jumpa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, 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 Terima kasih telah menonton!